Intro Masukan perlawanan Lebanon Hezbollah tak berhenti meluncurkan serangan ke wilayah perbatasan Israel. Mereka mengklaim ratusan rudal diluncurkan dan menghantam wilayah ionis. Pada selasa 12 Maret 2024, Hezbollah mengatakan bahwa Mujahidinnya telah menembakkan lebih dari 100 roket Kadiusa. Roket menyasar ke beberapa pos militer Israel. Perlawanan Lebanon ini mengatakan serangan diluncurkan sebagai tanggapan atas perlibatan Israel di wilayah BK malam sebelumnya. Akibat serangan Israel seorang warga sipil terbunuh dan beberapa lainnya terluka. Diketahui dalam serangan itu pasukan pendudukan melancarkan 4 serangan di kota Balbek di Lebanon Timur. Dikutip dari Al-Arabia, kamar ini disampaikan oleh dua sumber keamanan dan Gubernur Balbek, Bashir Qader. Salah satu serangan menghantam pintu masuk selatan Balbek, sederhana 2 km dari reruntuhan Romawi Kuno. Tiga serangan lainnya terjadi di dekat kota Taraya, 20 km barat Balbek. Serangan Israel sebagian besar terbatas pada wilayah perbatasan selatan Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.